Lengkuas merupakan salah satu jenis rempah yang cukup populer di Indonesia. Bentuk rempah yang satu ini hampir mirip seperti jahe, namun warnanya lebih terang. Aroma lengkuas juga sangat khas sehingga bisa menyedapkan suatu makanan. Selain itu, lengkuas juga bisa memberikan rasa gurih pada makanan yang sedang memasak. Lantas, apa saja ya manfaat lengkuas untuk kesatuan rambut dan bagaimana cara meraciknya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir Tribun News tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, ternyata lengkuas juga memiliki khasiat baik untuk rambut. Penggunaan lengkuas pada kulit kepala bisa meningkatkan sirkulasi darah sehingga pertumbuhan rambut pun akan meningkat. Kandungan asam lemak yang ada di lengkuas sangat baik untuk perawatan rambut tipis. Untuk membuat rambut tebal, moms bisa menghaluskan lengkuas, kemudian dicampurkan dengan jojoba dan dioleskan ke rambut yang tipis. Dengan begitu, pertumbuhan rambut moms pun akan lebih cepat dan juga tebal. Lengkuas juga memiliki kandungan seng, vitamin, dan fosfor, dimana ketiga kandungan tersebut berfungsi untuk mengatasi rambut kering dan mudah rapuh. Tak hanya itu, lengkuas juga bisa mengatasi ketombe yang ada di kepala. Ketombe sendiri merupakan salah satu permasalahan rambut yang kerap kali membuat seseorang merasa tidak nyaman, karena ketombe bisa datangkan rasa gatal yang begitu parah. Maka dari itu, penggunaan lengkuas pada kulit kepala bisa membantu memberatas ketombe dalam waktu cepat. Semoga bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton!